Intro Halo teman-teman Big Kids Teman-teman, disini udah pada nonton alur cerita film Kung Fu Panda belum? Big Kids kali ini mau bahas karakter-karakter dari film ini loh Duh jadi penasaran kan siapa saja? Yuk mari kita simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids 1. Po Po adalah karakter utama dalam serial film Kung Fu Panda Dia merupakan anak adopsi dari Mr. Pink serta anak kandung dari Lishan dan istrinya Tak hanya itu, Po juga terpilih menjadi kesatria naga yang telah diceritakan oleh legenda Ia seringkali juga mengimprovisasi teknik bertarungnya selama bertarung dengan lawannya Po juga dapat menggunakan apapun yang ada di sekelilingnya sebagai keuntungan dalam pertarungan 2. Master Okwe Master Okwe yang merupakan kura-kura tua sekaligus Master Senior sebelum Shifu di Jet Place Dia merupakan pencipta dari Kung Fu dan sosok yang mengembangkan legenda kesatria naga Dia juga mendedikasikan seluruh hidupnya untuk seni bela diri Kung Fu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya untuk kebaikan Sebagai pencipta dari Kung Fu, Okwe disebut sebagai Master Kung Fu terbaik dalam sejarah Teknik Kung Fu miliknya juga sangat hebat loh 3. Master Shifu Master Shifu merupakan Master Senior dari Jet Place dan juga telah melatih banyak kesatria Termasuk Po, The Furious Five, dan Tai Lung Shifu dapat bergerak dengan sangat cepat dan juga lincah Ia juga dapat dengan mudah mengeluarkan teknik serangan saraf yang mampu melumpuhkan pergerakan lawan Selain itu, Shifu juga memiliki kemampuan pendengaran yang sangat baik 4. Tigress Tigress adalah salah satu karakter pendukung yang tergabung dalam Furious Five dan salah satu murid dari Master Shifu di Jet Place Dia menguasai teknik Kung Fu dengan gaya harimau Awalnya, Tigress tinggal di Pantiasuhan Bogu di mana dia menerima bantuan dari Shifu untuk mengendalikan kekuatan dan juga marahnya 5. Monkey Monkey adalah salah satu anggota Furious Five dan merupakan salah satu murid dari Master Shifu di Jet Place Di masa lalu, dia dikenal sebagai pencuri sekaligus prankster yang sering menipu orang-orang hingga ia kemudian bertemu dengan Master Oakway Setelah bertemu dengan Master Oakway, ia pun menemukan tujuan baru, yaitu menggunakan kekuatannya untuk kebaikan Dalam bertarung, Monkey memiliki pergerakan yang susah untuk diprediksi lawan Selain itu, dia sangat pintar berakrobat 6. Vipper Vipper juga termasuk dalam anggota Furious Five Pada saat dia lahir, kedua orang tuanya kecewa karena dia tidak memiliki taring yang menandakan bahwa dia tidak bisa menjadi kesatria Vipper memiliki gaya bertarung yang fleksibel, elastis, dan juga eksplosif Tubuhnya imbesit dan fleksibel membuat dia sulit untuk dipukul 7. Cran Sama seperti Monkey dan Vipper, Cran juga termasuk anggota Furious Five Dia juga merupakan murid dari Master Shifu di Jet Place Keterampilannya yang tajam dan berbakat dilihat oleh salah satu murid bintangnya, Meiling Cran mengandalkan sayapnya untuk bertarung Dia dapat mengapakan kedua sayapnya hingga menciptakan energi angin yang besar yang mampu mengempaskan sebuah kapal 8. Mantis Mantis juga termasuk salah satu petarung yang bergabung dalam Furious Five dan salah satu murid Master Shifu di Jet Place Dia pun belajar melatih kesabaran yang ada di dirinya Ukuran mantis yang relatif kecil membuat dia memiliki kecepatan yang luar biasa Hingga membuat musuh tidak sadar akan kehadirannya 9. Tai Lung Tai Lung adalah antagonis utama dalam film Kung Fu Panda pertama Dia merupakan anak adopsi sekaligus murid dari Master Shifu yang dilatih untuk dijadikan kandidat dari Kesatria Naga berikutnya Akan tetapi, dia tidak terpilih oleh Master Okwe dan membuatnya gelap mata Tai Lung pun mengamuk dan berbuat kerusakan hingga akhirnya dia dipenjara selama 20 tahun Dia dapat bertarung secara ekstrim dengan pergerakan yang tak dapat diprediksi Selain itu, dia juga menguasai berbagai macam teknik dan gaya bertarung Kung Fu yang dia pelajari dari Master Shifu Big Kids sih malah pengen masuk anggota Furious Five, kira-kira cocok gak ya? Nah, itulah toko-toko utama di film Kung Fu Panda Terima kasih sudah menonton video Big Kids Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman Salam sehat semua, dadah Saya memberikan video terlebihara Saya ber Stay Saya berbicara Terima kasih.